Ratusan masa Nasdem, pendukung 6 caleg Nasdem Buleleng untuk DPRD Bali pada pemilu legislatif lalu mengepung Sekretariat DPW Nasdem Bali di Denpasar, Batanghari No. 7 Renon. Kehadiran ratusan kader dan simpatisan untuk menyaksikan sidang Mahkamah Partai terkait Kisru Caleg Provinsi Partai Nasdem. Kehadiran ratusan simpatisan ingin menyaksikan sidang antara pelapor Imade Teje, Inyoman Mudita, Inyoman Tirtawan, IGN Wijaya Kusuma, Imade Arjaya, dan Imade Wester dengan terlapor Dr. Somfir. Namun mereka tidak bisa menyaksikan jalannya sidang karena sesuai aturan partai, sidang Mahkamah Partai dilaksanakan tertutup. Ratusan masa yang datang sejak pukul 11.30 dengan membawa spanduk dengan berbagai tulisan, memilih duduk berkumpul di Lobby Sekretariat DPW Partai Nasdem Jalan Tukat, Batanghari, dan Pasar, Bali karena sidang Mahkamah Partai berlangsung secara tertutup. Sidang yang siogianya dimulai pukul 13 Wita sempat mengolor 30 menit karena terlapor Dr. Somfir terlambat datang ke kantor DPW Partai Nasdem. Sidang baru selesai sekitar pukul 16 Wita. Sementara puluhan masa tetap sabar sampai sidang selesai. Koordinator masa Fajar Setiawan mengatakan pihaknya kecewa karena hasil sidang, sidang ditunda sampai Rabu, tanggal 28 Agustus mendatang. Dirinya bersama kader yang akan tetap mengawal sidang Mahkamah Partai sampai tuntas. Masa untuk mengawal aspirasi masyarakat Kapal Nasdem untuk di tingkat Dewan Pipinan Wilayah Bali. Dengan hasil sidang hari ini, kami sangat kecewa karena belum diputuskan sebuah hasil. Jadi yang sebagai tuntutan kami datang pada hari ini, yaitu yang pertama menuntut adanya kecurangan dari Dr. Somfir selaku caleg terpilih dari Dapil Buleleng. Yang berikutnya yaitu menuntut selama ini tidak ada laporan pertanggung jawaban terkait dengan masalah keuangan, laporan keuangan dana partai sampai hari ini. Yang berikutnya yaitu sumbangan-sumbangan dari pihak donatur, kader-kader itu tidak ada sama sekali laporannya. Yang berikutnya, struktur organisasi daripada Partai Nasdem sampai hingga Dewisa belum terbentuk. Sementara itu salah satu hakim sidang Mahkamah Partai, Wayan Karta mengatakan hakim memberi kesempatan kepada kedua pihak yang bersengketa untuk mempelajari tuntutan pelapor dan jawaban terlapor. Selanjutnya sidang akan dilaksanakan kembali pada hari Rabu tanggal 28 Agustus mendatang dengan agenda mendengarkan penjelasan kedua belah pihak. Itu tadi di permohonannya setelah dibacakan semuanya ikut menggugat. Nanti kalau di dalam kekudusnya kan sulit gimana kita memberikan kekudusan. Gimana agenda untuk hari ini apa Pak? Agenda untuk hari ini tadi sampai pembacaan permohonan dan jawaban permohonan kami sudah terima dan kami putuskan sama Ketua Majelis sidang ditunda sampai tanggal 28. Pak, ini kan sidang khusus istilahnya? Sidang selesai masa membubarkan diri. Sementara pelapor dan terlapor tidak bisa diwawancarai dengan alasan semua mekanisme diserahkan kepada Mahkamah Partai selaku pemegang keputusan tertinggi Partai. Diketahui sengketa caleg Provinsi Partai Nasdem, Dapil Buleleng, telah menempuh berbagai proses diantaranya Bawaslu dan Gakumdu Buleleng sampai Provinsi. Karena ada pendapat yang berbeda antara Bawaslu yang memutuskan tuntutan pelapor tidak cukup bukti dengan Gakumdu yang menjelaskan cukup bukti. Akhirnya kasus tersebut dilimpahkan kepada Mahkamah Partai sebagai penentu dari sengketa tersebut.